Ya, saudara menjalankan ibadah puasa dengan kondisi tubuh tetap fit dan bugar, ini menjadi harapan setiap muslim. Mengatur pola makan sehat saat berbuka dan sahur ternyata menjadi kunci penting untuk menjaga tubuh tetap prima selama berpuasa. Puasa dengan kondisi tubuh tetap bugar dan sehat dapat dicapai dengan mengatur nutrisi agar optimal dan manajemen waktu makan yang baik. Utamanya saat sahur dan berbuka. Pada saat berbuka, dianjurkan memulai dengan minum air putih untuk merehidrasi tubuh setelah lebih dari 12 jam berpuasa. Ketika berbuka, sebisa mungkin hindari minuman bergula. Karena bisa cepat menaikkan kadar gula dan menyebabkan rasa kantuk. Konsultan Endokrin Metabolik Diabetes FKUI, RSCM, Dr. Wisman dari SPPD, mengatakan. Selain itu pula mengkonsumsi kurma yang memiliki kandungan gula alami dan sumber serat, sehingga bisa dengan cepat memulihkan energi yang hilang selama sehari berpuasa. Jadi kalau memang ingin beribadah, padahal secara medis itu ada tanda-tanda lampu kuning, misalnya berbahaya, kita tetap bisa melakukan tapi dengan kontrol dulu sebelum sakit nih, sebelum puasa maaf. Jadi kira-kira 1-2 bulan sebelum puasa, kita harus sudah konsultasi untuk modifikasi obat-obatannya, modifikasi pola hidupnya, kemudian modifikasi aktivitas fisiknya, dietnya, itu semua sedikit ada perubahan pada saat berpuasa. Dengan melakukan perubahan-perubahan seperti itu, insya Allah ibadah kita tetap lancar. Melalui simposium PAPDI diharapkan mampu menjadikan interaksi positif serta perubahan cara pandang. Untuk itu bagi penyandang penyakit tertentu agar tetap memahami dan mematuhi aturan selama berpuasa agar penyakit dapat terkendali.